Pendekar Budiman Jilid I. Tahun 1126. Kota Besar Kaifeng di Provinsi Honan terancam bahaya hebat ketika bala tentara Kerajaan Baru Kin mengurungnya. Kerajaan Kin adalah kerajaan baru yang didirikan oleh Raja Akuta dalam tahun 1115. Raja Akuta, pemimpin besar bangsa Wanyen, telah berhasil mengumpukan rakyatnya yang selalu tertindas dan terhina kerajaan dan tentara liau. Kemudian dengan sama yang baik antara bala tentara Kin dan Sang, Akuta berhasil menyerbu dan menduduki peking. Akan tetapi celakanya setelah menikmati beberapa kemenangan, bala tentara Kin yang berasal utara sepanjang lembah Sungai Sungari dan Heitung Piang itu, menjadi keenakan dan tidak mau mundur ke utara kembali. Bahkan tentara yang besar jumlahnya dan amat kuat ini terus menjelajah ke selatan, sebagian besar maju terus menyerbu ke Taeguan di mana mereka mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat dan tentara. Sebagian pulau lalu maju mengurung kota Kaifeng sehingga kota itu berada di bawah ancaman bahaya maut. Kaisar Chen Sung dan sebagian besar para pembesar yang selalu hidup berkorupsi, tentu saja tidak memiliki semangat bertempur. Bagi mereka ini, orang-orang yang menamakan diri pembesar dan pemimpin, kehilangan kehormatan atau kehilangan negara bukanlah soal penting. Yang penting bagi mereka adalah harta benda, kedudukan, dan jiwa. Hanya tiga macam inilah isi kehidupan mereka, yakni harta benda, kedudukan dan jiwa. Mereka pun siap sedia untuk menukar kehormatan bangsa atau negara untuk menyelamatkan yang tiga itu. Para pembesar dan kaisar Chen Sung mempunyai niat untuk mengadakan perundingan dan perdamaian saja dengan bala tentara Kim yang kuat dan ingin mempergunakan sogokan kepada bala tentara asing itu agar jangan mengganggu kesenangan hidup mereka. Akan tetapi rakyat kecil dan prajurit-prajurit yang patriotis tidak menyetujui hal ini. Mereka ini lebih baik mati daripada menyerah karena mereka maklum sedalam-dalamnya bahwa kalau sampai tentara musuh itu merebut Kai Feng yang akan menderita hebat adalah rakyat kecil. Yang akan dirampok, dibunuh, disiksa, dihina bukan lain adalah rakyat kecil kota Kai Feng yang akan menderita hebat adalah rakyat kecil. Yang akan dirampok, dibunuh, disiksa, dihina bukan lain tentu rakyat kecil juga. Oleh karena itulah maka rakyat sering tak bangkit melakukan perlawanan. Tidak saja di dalam kota Kai Feng sendiri bahkan dari lain-lain kota di sekitar daerah itu sama datang dan merupakan kesatuan yang gagah perkasa melakukan perlawanan. Di mana-mana timbul pemimpin kesatuan yang terdiri dari pendekar-pendekar gagah perkasa. Tidak peduli buruh, petani, guru silat, tiausu, pengawal barang antaran, pedagang maupun pelajar, semua serentak melawan penyerbu. Melihat semangat perlawanan hebat dari rakyat jelata, Kaisar Chen Tsung dan para pembesar tidak berani menahan kehendak mereka yang patriotik. Terpaksa Kaisar Chen Tsung lalu mengangkat Li Kang, pemimpin yang gagah perkasa dan berkepandaian tinggi, untuk menjadi pemimpin barisan melawan bala tentara musuh. Penjagaan disiapkan di mana-mana dan barisan sukarlah yang datang dari semua jurusan dikumpulkan. 200 ribu orang lebih terkumpul, merupakan kekuatan maha hebat yang siap sedia menggempur musuh. Karena datangnya bala bantuan dari luar ini, musuh terserang dari dua sihat dan menjadi terpecah dua. Musuh yang mengurung kota terpisah dari bagian perlengkapan mereka. Akan tetapi, pertempuran-pertempuran hebat itu telah menggoncangkan iman Kaisar Chen Tsung yang lemah, demikian pula para pembesar setiap hari menggigil seluruh tubuhnya. Telah terbayang di depan mati mereka yang pengecut ini, betapa pihak sendiri kalah dan barisan musuh menyerbu masuk ke dalam kota. Tentu saja mereka tidak membayangkah keadaan rakyat, melainkan membayangkan keadaan sendiri, menjadi amat gelalisah mengingatkan keselamatan sendiri, terutama keselamatan rumah, gedung dan harta benda mereka. Berita tentang kemenangan Li Kang yang memimpin pasukan rakyat tidak mengembirakan hati Kaisar Chen Tsung dan kaki tangannya, bahkan membuat Kaisar ini menjadi makin ketakutan. Dia telah mendengar tentang kekejaman bala tentara Kin. Apalagi setelah kini bala tentara itu terpukul oleh pasukan yang dipimpin Li Kang tentu mereka menjadi sakit hati dan makin ganas. Oleh karena itu, diam-diam Kaisar lalu mengiring utusan kepada pimpinan tentara musuh untuk mengajak damai dan menawarkan uang sogokan dari seluruh jumlah perak yang bisa didapatkan dari dalam kota Kaifeng. Kemudian Kaisar bahkan memecat Li Kang. Akan tetapi perbuatan Kaisar ini sekaligus mendapat tentangan hebat dari rakyat jelata. Laksaan orang berdemonstrasi, berkumpul di depan istana, dipimpin oleh seorang mahasiswa bernama Chang Tung dan seorang kawannya, juga seorang terpelajar bernama Go Si An. Para demonstran ini menuntut agar supaya Li Kang diangkat lagi menjadi pemimpin pasukan untuk menggempur para penyerbu. Akhirnya Kaisar tidak melihat lain jalan dan terpaksa menuruti kehendak rakyat. Demikianlah berkat semangat yang tak kunjung padam dari rakyat jelata yang dipimpin oleh patriot-patriot yang tadinya merupakan pendekar-pendekar silat di dunia Kang Ho. Akhirnya bala tentara Qin yang mengepung kota Kaifeng dapat terusir bersih. Akan tetapi, kemenangan ini membuat Kaisar dan para pembesar berkhawatir, tidak saja takut akan pembalasan barisan Qin, akan tetapi juga merasa ngeri melihat semangat perlawanan rakyat jelata yang dianggap remeh sebelumnya itu. Kalau semangat perlawanan rakyat itu ditunjukkan kepada kedudukan Kaisar dan pemerintahannya, bukankah itu berbahaya sekali? Demikianlah, setelah musuh dapat terusir pergi, Kaisar lalu membubarkan semua kesatuan dan hanya memelihara pasukan-pasukan penjaga yang tidak banyak jumlahnya. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk menghemat belanja negara yang habis menderita perang. Bahkan Li Kang lalu diasingkan ke tempat yang jauh dan orang tidak mendengar berita lagi dari pemimpin besar ini. Setengah tahun kemudian, kembali barisan besar dari Qin menyerbu ke selatan. Kini bala tentara yang menyerbu amat besar jumlahnya dan kuat sekali karena memang Raja Akuta hendak menuntut balas kekalahan-kekalahannya yang dideritanya beberapa bulan yang lalu. Kota Kaifeng juga tidak terlewat, mengalami serabuan hebat sekali. Kembali barisan rakyat melakukan perlawanan gigih sekali. Akan tetapi apakah yang dilakukan oleh Kaisar? Kembali Kaisar dan anak buahnya mencoba untuk mengadakan kontak dan damai dengan para penyerbu, bahkan memerintahkan agar bala bantuan dari luar kota dihentikan. Kota telah terkepung musuh. Bagaimana kita harus menambah kekuatan barisan? Ransum kita tinggal sedikit. Kalau kita harus menambah orang, sebentar saja kita akan kelaparan dan mati semua tanpa dipukul musuh. Demikian ucapan Kaisar sebagai alasannya mengurangi daya lawan dari pasukan rakyat. Atas pernyataan Kaisar ini, Go Sik An yang menjadi kawan baik mahasiswa syangtung, menjadi marah sekali. Go Sik An dikenal sebagai seorang bun bucuan jai, seorang yang memiliki kepandayan budan bun atau ilmu silat dan kesusastraan. Dan dia adalah seorang keturunan keluarga hartawan, mempunyai gedung besar di kota Kaifeng dan keluarganya terkenal sebagai keluarga ang terhormat dan juga dermawan. Sebagai mana telah disebutkan di bagian depan setengah tahun yang lalu, juga Go Sik An bersama Chantung mengadakan demonstrasi di depan istana. Kini karena Chantung telah meninggalkan Kaifeng, Go Sik An sendiri lalu mengadakan protes atas keputusan Kaisar mengurangi bala bantuan itu. Dan apa akibatnya? Go Sik An ditangkap oleh Kaisar dan ketika Go Sik An melakukan perlawanan, ia dikeroyok oleh pasukan pengawal Kaisar dan dimasukkan dalam penjara. Go Sik An mempunyai banyak kawan terdiri dari orang-orang gagah bahkan istrinya sendiri juga seorang wanita yang berkepandayan tinggi, seorang anak murid dari Hoa San Pai. Ketika mendengar tentang penangkapan suaminya, Nyonya Go ini lalu melarikan diri dari rumah, membawa lari putera tunggalnya yang baru berusia 3 tahun. Ia ditolong oleh kawan-kawannya dan disembunyikan sehingga para pengawal Kaisar yang tadinya hendak menumpah seluruh keluarga Go tidak berhasil mendapatkannya. Yang menjadi korban hanya harta benda keluarga itu. Rumah gedung yang penuh barang berharga itu sebentar saja habis dan kosong, diangkut oleh para pembesar yang memakai alasan sita. Makin lemahlah pertahanan kota Kaifeng dan dengan amat mudah barisan kin dapat menduduki kota ini. Betapapun juga Kaisar dan para pembesar hendak mengadakan persekutuhan dengan mereka. Tetap saja Kaisar dan banyak bangsawan dijadikan tawanan. Barisan kin melakukan penggedoran, pembunuhan dan penyiksaan dan semua orang hukuman dibunuh. Dan ketika mereka mendengar bahwa Go Sik'an yang ditahan Kaisar itu adalah seorang pemimpin barisan rakyat, segera diumumkan bahwa orang Shigo itu akan dihukum gantung di depan pintu benteng. Semua orang menjadi terharu dan berduka mendengar pengumuman ini, akan tetapi siapakah yang berani membela Go Sik'an. Orang ini terkenal amat dermawan, gagah perkasa, dan juga pandai. Akan tetapi sekarang ia terjatuh dalam tangan musuh yang berkuasa, apakah daya orang-orang lain? Akan tetapi semua orang maklum, diam-diam para orang gagah yang menjadi sahabat Go Sik'an tentu takkan tinggal diam saja. Semua orang menanti datangnya hukuman itu dengan hati bergelebar. Pasti akan terjadi hal-hal yang hebat, pikir mereka. Keadaan di dalam kota sejak diumumkannya hukum gantung bagi Go Sik'an itu, menjadi makin sunyi dan pada muka semua orang penduduk terbayang kekhawatiran yang besar. Sebaliknya, sudah tentu saja sebagaimana terjadi pada setiap peralihan kekuasaan, anjing-anjing penjilat yang merangkak-rangkak dan menciumi ujung sepatu para pembesarkan orang-orang yang berjiwa bobrok, yang tadinya juga merupakan pembesar korupsi dan sekarang bertukar bulu menjadi pengkhianat-pengkhianat. Cepat menyebar metu-metu untuk mencari rahasia tempat tinggal istri dan putra Go Sik'an dan juga kawan-kawannya. Dalam sebuah hutan liar di luar kota Kaifeng pada pagi hari, terdengar suara belasan ekor anjing menggonggong diselingi oleh suara banyak orang bercakap-cakap dan suara tindakan kaki mereka tersaruk-saruk atau menginjak ranting dan daun kering. Mereka ini adalah sepasukan tentara kin yang telah mendapat habar dari para penyelidik dan pengkhianat bahwa di hutan itulah istri dan kawan-kawan Go Sik'an bersebunyi. Pasukan ini lalu membawa anjing pemburu dan mereka memeriksa hutan ini dengan maksud mencari dan membasmi kawan-kawan Go Sik'an yang dianggap berbahaya dan mempunyai maksud memberontak terhadap pemerintah baru. Sampai matahari telah naik tinggi, mereka masuk ke dalam hutan dan memeriksa ke sana kemari, akan tetapi mereka tidak menemukan orang-orang yang dicari, bahkan tidak nampak bekas-bekas mereka, anjing-anjing yang mereka bawa tidak menemukan seorang manusia, bahkan lalu mengejar kelinci dan babi hutan. Mereka mendapatkan sebuah kuil tua di dalam hutan itu dan beramai-ramai pasukan kin yang sudah lelah ini masuk ke dalam kuil. Mereka memeriksa dengan teliti, akan tetapi melihat sarang laba-laba yang memenuhi lantai, mereka dapat menduga bahwa kuil ini sudah lama dikosongkan orang. Seorang di antara mereka sambil tertawa-tawa mendorong roboh sebuah patung Buddha yang gemuk sehingga patung itu berguling dan pecah bagian kepalanya. Jangan main-main di tempat ini tegur seorang kawannya. Jangan-jangan roh yang menjadi penghuni patung itu akan marah. Kawannya tertawa dan menghina, lalu menghampiri patung batu berbentuk singa yang amat besar, ia mendorong singa-singaan batu itu sekuat tenaga, akan tetapi jangankan terguling, bergerak pun tidak. Kawan-kawannya menertawainya sehingga orang itu menjadi marah dan menantang. Coba kalian mendorongnya. Kalau ada yang kuat mendorong roboh singa batu ini, biar ku berikan gajiku sepokan kepadanya. Kawan-kawannya tentu saja segera maju dan bergiliran mendorong singa batu itu, akan tetapi tetap saja tidak bergoyang sedikit pun juga. Mereka bahkan mulai beramai-ramai mendorongnya, akan tetapi biarpun sepuluh orang mendorong berbareng, singa batu itu tidak bergerak sedikit pun. Suara mereka menarik perhatian para komandan pasukan yang beristirahat di bagian lain. Tiga orang di antara para perwira kim ini datang menghampiri mereka. Ada apa ribut-ribut ini tanya seorang perwira yang bertubuh tinggi besar dan bercambang bauk? Dia bernama Liang Pui dan berjaluk San Mo, setan gunung, tenaganya amat besar dao di dalam pertempuran ia amat terkenal kegagahannya, sedangkan senjatanya, sepasang golok besar yang amat ditakuti orang. Liang Chiang Kun, perwira Liang, Singa batu ini luar biasa beratnya dan karena menghalangi pintu, kami mencoba mendorongnya. Akan tetapi sepuluh orang masih belum kuat menggoyangnya, kata seorang prajurit. Liang Kui yang berasal dari sebuah dusun di sebelah utara kota Reking, tertawa bergelak. Dengan ujung kakinya ia menggoyang singa batu itu, kemudian berkata, Apa sih beratnya benda macam ini setelah berkata demikian, Liang Kui lalu membungkuk, memegang singa batu itu. Dengan kedua tangan dan sekali ia mengerahkan tenaga, singa batu itu telah diangkatnya di atas kepala. Tentu saja semua prajurit menjadi kagum sekali dan sorak-sorai serta tepuk tangan rioh memenuhi kuil itu, bahkan bergemas sampai di tempat jauh dalam hutan itu. Liang Kui menaruhkan singa batu itu di tempat lain dan ternyata ia bernafas biasa saja, hanya mukanya yang menjadi agak merah tanda bahwa ia hanya mengeluarkan tenaga setengah bagian saja. Liang Kui dan dua orang kawannya melangkah masuk ke dalam kamar yang pintunya terjaga oleh singa batu tadi. Baru saja mereka melangkah, tiba-tiba Liang Kui berseru keras, awas terdengar suara berkereta dan ternyata bahwa tiang besar yang menyanggah atap telah patah. Berbahaya sekali keadaan mereka dan beberapa orang prajurit yang berada di situ menjadi panik karena kalau atap itu runtuh, maka balok-balok besar akan menimpa mereka dari atas. Tenang tiba-tiba seorang kawan Liang Kui yang bertubuh gemuk pendek berseru dan melompat maju. Cepat bagaikan ular menyambar tidak sesuai dengan gemuknya, kedua tangannya menangkap tiang yang patah tadi dan lalu mengganjal tiang itu dengan pundaknya. Ternyata bahwa tiang tadi memang sudah retak dan agaknya singa batu yang diangkat oleh Liang Kui tadi memang sengaja ditaruh di dekat pintu untuk menahan tiang yang sudah retak. Setelah singa batu dipindahkan tiang itu tidak kuat lagi dan patah. Harus dipuji ketangkasan dan kekuatan luar biasa dari si gemuk pendek itu. Baru saja masuk pintu dan melihat tiang patah, itu dapat melompat cepat keluar dan menahan tiang itu dengan pundaknya dan nampaknya ringan saja. Kembali terdengar sorak-sorai pujian para prajurit yang mengagumi ilmu kepandayan dari perwira ini. Perwira gemuk pendek ini bernama Kuasan Oke, bekas perwira dari kerajaan lama yang telah kalah oleh bala tentara kakin dan kini menjadi perwira pemerintah baru. Kuasan Oke adalah seorang ahli silat keturunan Godipai, dan selain memiliki ilmu silat toya yang amat kuat, ia pun terkenal sebagai seorang ahli luakeh yang memiliki tenaga luar biasa. Hayo ambil balok-balok penahan atap jangan bertepuk tangan saja si gemuk pendek itu menegur. Apakah kau kira selama hidup aku harus menjadi pengganti tiang di kuil ini barulah para prajurit itu tergopoh-gopoh mencari balok-balok yang terdapat di luar kuil bahkan ada beberapa orang yang sengaja menebang pohon untuk dipergunakan sebagai penahan atap. Setelah tiang itu dibantu oleh beberapa batang balok besar, barulah kuasan Oke terlepas dari tugasnya yang tidak ringan itu. Memang di dalam pasukan Kin banyak terdapat orang-orang pandai, tidak saja dari suku-suku bangsa di daerah utara, bahkan banyak sekali orang-orang Kang Ou. Bangsa Han yang tempat tinggalnya sudah diduduki, lalu berbalik menjadi kaki tangan mereka. Tentu saja mereka ini adalah orang-orang yang beriman lemah dan tidak tahan menghadapi bujukan manis dan matanya silau melihat mengkilapnya emas dan perat. Setelah beristirahat, pasukan Kin ini lalu meninggalkan hutan untuk kembali ke kota Kaifeng dengan tangan hampa. Baru saja mereka keluar dari hutan, seorang demi seorang berkelebatlah bayangan tujuh orang melompat turun dari tempat persembunyian mereka, yakni di atas pohon-pohon besar. Oleh karua itulah maka anjing-anjing pemburu tidak dapat mencium bau manusia dan pasukan Kin tidak melihat mereka. Orang yang bersembunyi di atas pohon terdekat dengan kudil itu adalah seorang wanita muda yang cantik dan yang menggendong seorang anak laki-laki berusia 3 tahun lebih. Anak ini diikat rat-rat di punggungnya dan mulut anak ini pun diikat dengan sehelai sapu tangan. Selain wanita muda ini, terdapat pula seorang kakek yang memakai topi petani yang sederhana. Dengan gerakan amat ringan, wanita muda ini melompat turun dari atas pohon dan berlari masuk ke dalam kuil. Juga kakek itu dengan gerakan lebih gesit dan ringan lagi, melompat turun dan menyusul wanita tadi. Kemudian berturut-turut datanglah lima orang kawan mereka yang kesemuanya laki-laki setengah tua dan berkepandaian silat tinggi, terbukti dari kero mereka melompat turun dari tempat persembunyian masing-masing. Dengan diam-diam mereka masuk ke dalam kuil dan memandang ke arah singa batu yang sudah pindah tempat dan atap yang kini tersangga oleh balok-balok itu banyak terdapat orang lihai di antara mereka kata kakek petani itu sambil menarik napas panjang. Kecil sekali harapannya untuk dapat menolong mantuku, wanita muda yang menggendong anak itu makin muram wajahnya dan terdengar ia menahan isap. Lima orang laki-laki yang berkumpul di situ memandang dengan terharu. Betapapun juga, Cheng Ji, anak Cheng, kau harus dapat menghibur hatimu dengan perasaan bangga bahwa suamimu adalah seorang pahlawan sejati yang takkan pernah lenyap namanya selama dunia berkembang. Tidak kecewa kau menjadi istrinya dan tidak malu pula Chi yang leh menjadi putranya. Aku pun bangga bisa menjadi mertuanya. Pula, belum tentu kita takkan dapat menolongnya. Biarpun sukar, selalu masih ada harapan. Besok kalau hukuman itu dijalankan, kita menyerbu dari empat jurusan, mengacaukan pertahanan dan aku sendiri yang akan menolong mantuku. Tidak, ayah, menolong dia adalah kewajiban dan bagianku. Ayah dan kawan-kawan menahan serangan penjaga dan biarkan aku yang pergi menolongnya. Untuk keperluan itu lebih baik besok kita tinggalkan Leji, anak Le, di kamar ini lebih dulu agar ia tidak terancam bahaya. Andaikan kita gagal dan tewas, nyonya muda itu menahan nafas dan menggigit bibirnya, tentu ada seorang di antara kita yang dapat lolos dan aku mengharap dengan sangat kepada orang yang dapat lolos itu. Sudilah kiranya ingat kepada anakku dan suka memeliharanya baik-baik, dengan air matu berlinang di antara bulu matanya, nyonya itu memandang sayur kepada lima orang yang berdiri di hadapannya. Lima orang setengah tua yang bersikap gagah itu semua tak dapat menahan pandang matu ini dan memalingkan atau menundukkan muka. Jangan khawatir, Toh Aniu. Kita adalah orang-orang sendiri dan siapakah yang tidak bersedia menolong putra dari Goh Siw Chai, seorang hohan, pahlawan, yang gagah perkasa? Tak perlu kita berputus asa, belum tentu kita akan gagal, kata seorang di antara mereka. Dari percakapan di atas tentu dapat diduga siapa adanya tujuh orang dan seorang anak laki-laki itu. Kakek petani itu adalah mertua dari Goh Sik An yang bernama Tan Seng, seorang tokoh Hoa San Pai. Ilmu silatnya tinggi dan ia terkenal sebagai seorang berhati mulia dan berjiwa pendekar. Setelah tua, ia hidup sebagai seorang petani di luar kota Kaifeng, tidak suka menjadi beban mantunya yang kaya lah merasa bebas dan senang hidup seorang diri, karena istrinya sudah meninggal dunia dan melakukan pekerjaan tani. Hanya kadang-kadang saja ia mengunjungi puterinya yang menjadi istri Goh Sik An. Wanita muda itu adalah Tan Seng atau Nyonya Gau, yang mewarisi ilmu silat Loa San Pai dari ayahnya, sedangkan anak yang digendongnya adalah Goh Chiang Le, putra tunggal dari Goh Sik An. Lima orang itu adalah kawan-kawan mereka, kawan-kawan seperjuangan yang bersama-sama dengan amat gigihnya melakukan perlawanan terhadap bala tentara Kin. Mereka ini juga pendekar-pendekar Keng Ho yang budiman dan berjiwa patriot dan juga mereka adalah murid-murid terkenal dari cabang persilatan Hoa San Pai, masih terhitung murid-murid keponakan dari Tan Seng. Liang Ti, Kau dan Sute-Sutebu pergilah melakukan penyelidikan di benteng. Mereka tidak mengenal kalian akan tetapi berlakulah hati-hati agar jangan sampai menimbulkan kecurigaan dari pihak penjaga. Kami menanti di sini, kata Tan Seng kepada seorang di antara mereka. Baik, Susiok, Paman Guru, jawab Liang Ti yang paling tua di antara lima tokoh Hoa San ini. Kemudian mereka keluar dari kuil untuk melakukan tugas menyelidiki keadaan. Gosikan yang ditahan di dalam penjara yang gentengnya nampak dari luar tembok benteng. Sepeninggal mereka ini, Tan Seng dan puterinya duduk di dalam kuil dengan hati gelisah dan wajah muram. Betapa mereka tidak bersedih dan gelisah kalau mengingat bahwa Gosikan akan dijatuhi hukuman gantung di luar tembok benteng pada hari esok. Beberapa kali terdengar Tan Seng menahan isak, disusul oleh kata-kata hiburan dari ayahnya, dengan suaranya yang besar dan parau. Kadang-kadang terdengar tangis anak-anak, yakni tangis Chiang Lei yang disusul oleh suara hiburan ibunya. Akan tetapi kedua orang ini sama sekali tidak pernah menyangka bahwa pembesar-pembesar militer Kin berlaku amat surang dan licik. Setelah mereka menanti sampai malam tiba, terdengarlah suara kaki orang dari luar dan Liang Ti masuk ke dalam kuil napasnya memburu dan wajahnya pucat sekali. Su Heng, apa yang terjadi tanya Tan Seng dengan penuh kekhawatiran sambil mendekap anaknya. Liang Ti tidak dapat menjawab, bahkan lalu menggeleng-geleng kepala dan menjatuhkan diri duduk di atas lantai depan mata basah. Liang Ti, tenanglah dan ceritakan apa yang telah terjadi. Di mana adanya kawan-kawanmu tanya Tan Sengang lebih tenang biarpun hatinya juga diliputi kekhawatiran besar. C, celaka, susiok. Go Siu Cai, orang terpelajar Gau, telah, telah dibunuh biarpun Liang Ji seorang ahli silat gagah perkasa, pada saat itu ia bicara dengan gagap karena sedih dan bingungnya. Terdengar Tan Seng menjerit sambil mendekap kepala anaknya, lalu nyonya muda ini menangis terseduh-seduh, berbisik-bisik memanggil nama suaminya. Tan Seng berdiri mengepal tinju, sepasang matanya memancarkan cahaya merah, seluruh aurat tubuhnya menegang. Ceritakan apa yang kau lihat, perintahnya kepada Liang Ti. Ketika Teo Chu, murid, berlima melakukan penyelidikan, tidak nampak sesuatu yang aneh, juga tidak terdengar berita lain. Keadaan biasa saja, hanya kota menjadi makin sunyi seakan-akan semua orang menyatakan ikut berduka dengan nasib Go Siu Cai. Berita yang tersiar setap menyatakan bahwa besok pagi-pagi baru akan dilakukan hukuman itu. Akan tetapi ketika Teo Chu pergi ke belakang tembok benteng di mana genteng penjara kelihatan, Teo Chu melihat. Go Siu Cai telah digantung. Jahanam-jahanam terkutuk benar mereka itu kembali Tan Seng menjerit perlahan, disusul oleh lahan napas panjang Tan Seng. Kuatkan hatimu, Ceng Ji. Suamimu telah tewas sebagai seorang pahlawan besar ayah, aku harus merampas jenazahnya agar dapat dikubur baik-baik. Nyonya muda itu akhirnya dapat berkata sambil mendekap kepala anaknya yang sudah tidur. Tentu saja, Ceng Ji. Dan hal itu lebih baik dilakukan malam ini juga agar besok pagi jenazah suamimu tidak dijadikan tontonan orang. Yang Ti, di mana kawan-kawanmu mereka masih Teo Chu suruh mengintai di dekat tempat itu, Su Siok. Teo Chu merasa curiga kalau-kalau perbuatan mereka itu sengaja untuk menjebak kita, Tan Seng mengangguk-angguk. Memang, kita harus berlaku hati-hati, Ceng Ji. Mari kita berangkat sekarang juga. Tidurkan anakmu di dalam kamar singa, kamar di mana terdapat singa batu di depannya, Akan tetapi kau harus cancang dia, takut kalau-kalau dia akan pergi keluar. Tan Ceng lalu membawa puterunya ke dalam kamar kuil dan tak lama kemudian Nyonya muda ini sudah keluar. Kini ia mengenakan pakaian ringkas dan gagang pedangnya nampak tersembur di belakang pundaknya. Wajahnya agak pucat, akan tetapi tidak mengurangi kecantikannya dan nampak amat gagah. Hati Tan Seng serasa luluh ketika ia melihat puterinya dengan terharu. Baru lima tahun puterinya berumah tangga dan sekarang sudah ditinggalkan suami dalam keadaan yang demikian menyedihkan. Berangkatlah mereka bertiga, Tan Seng, Tan Ceng dan Liang Ti menuju ke kota Kaifeng. Malam itu bulan sepotong bersinar terang karena langit amat bersih. Beberapa buah bintang yang letaknya tidak terlalu dekat dengan bulan bermain metu dengan bintang-bintang lain. Malam itu memang menyeramkan. Tidak saja karena cahaya bulan yang redup itu mendatangkan bayang-bayang yang aneh dan ganjil juga kesunyian yang memekik itu mendatangkan perasaan serem, seakan-akan kesunyian itu membisikkan sesuatu tentang maut. Semua orang di kota Kaifeng telah menutup pintu jendela dan telah meniup padam api penerangan di dalam rumah. Di jalan-jalan tidak kelihatan seorang pun penduduk, kecuali beberapa orang tentara roboh yang bernyanyi-nyanyi tidak karuan tentang perempu molek dengan kata-kata yang kotor dan tidak sopan. Setelah beberapa orang pemabok itu lenyap di balik tembok benteng, kembali keadaan kota sunyi sepi. Akan tetapi, jauh dari luar kota, terdengar sayut sampai suara nyanyian yang dinanyikan oleh suara laki-laki yang besar dan parau. Nyanyian ini terdengar dari dalam hutan dan siapa yang mendengarnya tentu akan menjadi makin serem. Di antara suara yang parau ini terdengar isak seperti orang menangis, akan tetapi harus diakui bahwa nyanyian itu dinyanyikan dengan semangat yang gagah. Apalagi kalau orang melihat penyanyinya, seorang kakek tua berpakaian petani yang berjalan keluar dari hutan. Bersama seorang setengah tua dan seorang nyonya muda yang menangis perlahan-lahan di sepanjang jalan. Kai Feng, kotaku kampung halamanku betapa buruk nasibmu Serigala Buas masuk menyerbu mencemarkan bumi dan airmu, ah, Kai Feng. Aku rela berjuang sampai tewas untuk membelamu dari cengkeraman Serigala Buas Kai Feng, tanah tumpah darah, sumber hidupku nyawa masih terlalu kecil untuk balas jasamu. Syair ini adalah karangan dari gosikan yang tersebar luas di kalangan pejuang. Gosikan banyak membuat syair-syair perjuangan yang amat disuka dan sekarang dengan suara lantang. Tan Seng, mertuanya sendiri berjalan sambil menyanyikan lagu kegemarannya ini. Orang-orang penduduk kota Kai Feng yang sudah bersembunyi di dalam kamar masing-masing, ketika mendengar nyanyian ini, mau tidur mau menitikan air mata. Mereka merasa terharu dan sedih, akan tetapi sekali lagi, apakah daya mereka? Setelah tiba di dekat denteng, Tan Seng dan putri serta murid keponakannya, berjalan dengan hati-hati dan tidak mengeluarkan suara. Mereka bertiga mempergunakan ginkang dan berlari seperti terbang cepatnya tanpa mengeluarkan sedikitpun suara berisik. Setelah melalui beberapa tempat penjagaan tanpa diketahui oleh penjaga-penjaga, sampailah mereka di luar tembok benteng di mana kelihatan genteng dari bangunan rumah penjara. Dan jauh mereka telah disambut oleh empat orang kawan yang bertugas mengintai di situ. Teo Chu merasa curiga, susyok, kata seorang di antara mereka, tempat ini terlampau sunyi. Biarpun Teo Chu tidak mendengar gerakan orang dan tidak melihat bayangan, akan tetapi Teo Chu merasa yakin bahwa di tempat-tempat tersembunyi pasti ada musuh-musuh berjaga, Tan Seng mengangguk-angguk dan dengan berindap-indap mereka lalu menuju ke tempat di mana menurut lima orang tadi tergantung tubuh gausian. Hati Tan Seng berdebar-debar dan bibirnya gemetar, kedua kakinya lemas. Ketika mereka tiba di dekat tembok benteng, tiba-tiba Tan Seng menahan jerit isaknya. Ayah keluhnya sambil menudingkan telunjuk tangan kirinya ke arah tembok benteng. Kemudian nyonya ini hendak melompat dan lari menghampiri tubuh yang tergantung di dekat tembok itu, akan tetapi ayahnya cepat memegang lengannya. Sabar, Cheng Ji. Kuatkan hatimu bisik Tan Seng dengan suara perlahan dan menggetar. Hatinya juga tertusuk sekali menyaksikan pemandangan yang amat menyedihkan. Tubuh gausian nampak tergantung leharnya di tiang penggantungan yang dipasang di atas tembok. Tak salah lagi, gausian yang digantung itu. Pakainya masih seperti ketika ia ditangkap, yakni baju berkembang dengan dasar warna kuning dan kembang-kembangnya berwarna merah. Ayah, biarkan aku mengambil jenazahnya. Tidak kuat hatiku melihat dia tergantung seperti itu Tan Seng meronta-ronta dalam pegangan ayahnya. Tentu saja, akan tetapi kita harus berhati-hati kata ayahnya. Kemudian tokoh Hoa San Pai ini lalu berkata kepada Ling Ti. Awas kalian berlima jagalah sambil berpencar, mengurung tiang gantungan itu. Sementara aku dan Cheng Ji mencoba untuk menurunkan jenazah mantuku. Setelah bersiap sedia dan melihat keadaan tetap sunyi saja, melompatlah Tan Seng dan ayahnya. Dengan dua kali lompatan saja mereka telah tiba di bawah tiang gantungan Tan Seng tidak dapat menahan hatinya lagi. Melihat betapa suaminya telah tergantung di situ dalam keadaan tak berfernyawa lagi, ia lalu mencabut pedangnya dan sekali melompat saja ia telah dapat bergantung pada besi gantungan di atas. Ia bergantung di situ dengan tangan kirinya dan sebelum ia mengayun pedangnya untuk memutuskan tali yang mencirat suaminya, tiba-tiba banyak sinar hitam menyambar ke arahnya. Cheng Ji, awas! Lompat turun ayahnya berseru kaget. Akan tetapi Tan Seng tidak mau turun. Ia tidak takut segala dalam keadaan seperti itu. Ia mencoba untuk mengayun pedangnya di sekeliling tubuhnya dan berusaha menangkis semua senjata rahasia yang menyambar ke arahnya. Terdengar bunyi nyaring berkali-kali dan banyak senjata rahasia piau, anak panah, pelor besi dan jarum terpental oleh tangkisan pedangnya. Akan tetapi senjata rahasia yang menyambar ke arahnya, ternyata banyak sekali dan rata-rata disambitkan oleh tangan yang ahli. Tiba-tiba Nyonya muda itu mengeluh dan tangan kirinya yang bergantung kepada besi gantungan itu terlepas. Nyonya ini merasa tangannya sakit sekali karena sebatang piau hitam telah menanep di dekat nadi tangannya. Akan tetapi ia masih dapat dengan cepat sekali menyambit tubuh suaminya dan tangan kirinya itu kini memeluk pinggang mayat suaminya. Suamiku keluhnya dengan ratap tangis ketika ia merasa betapa tubuh itu dingin dan kaku. Cheng Ji terdengar ayahnya berseru keras. Tan Seng yang melihat anaknya terluka menjadi marah sekali. Pada saat itu, dari balik tembok dan diri belakang pohon berlompatan keluar belasan bayangan orang yang memegang senjata. Bagus, kalian datang mengantar nyawa seperti kelinci-kelinci masuk perangkap. Ha-ha-ha terdengar suara ketawa seorang tinggi besar yang segera menyerbu ke arah Tan Seng dan dengan sepasang goloknya yang besar, orang tinggi besar ini menyerang kakek itu. San Mo Leong Kui, pengkhianat keji Tan Seng berseru keras dan ketika lengan bajunya yang panjang bergerak, angin besar menyambar ke arah Leong Kui si setan gunung. Inilah pukulan yang lihai dari ilmu silap tangan kosong Hoa San Pai yang disebut Engkau Heng Chiyohwat. Baru angin pukulannya saja sudah cukup untuk merobohkan seorang lawan. San Mo Leong Kui bukanlah seorang lemah. Ilmu silapnya sudah termasuk tingkat tinggi. Akan tetapi menghadapi ilmu pukulan Engkau Heng Chiyohwat yang lihai ini ia menjadi gentar juga. Angin pukulan itu telah membuat ia merasa dadanya tergetar, maka ia lalu mundur kembali untuk menanti kawan-kawannya dan hendak maju bersama. Pada saat itu, Tan Seng telah dapat menggerakkan tangan kanannya ke atas dan meraih tali penggantung setelah menggigit pedangnya. Kemudian, kembali tangan kirinya yang terluka itu telah memegang besi gantungan dan secepat kilat pedangnya digerakkan oleh tangan kanannya ke arah tali penjirat leher suaminya. Akan tetapi pada saat itu, beberapa orang pengawal yang berkepandayan tinggi menyerbunya dan baru saja tubuhnya bersama mayat suaminya jatuh ke bawah, tiga batang golok menyambar ke arahnya dengan gerakan yang amat berbahaya, Tan Seng melihat puterinya terancam bahaya, hendak menolong. Akan tetapi Leong Kui yang kini telah dibantu oleh kuasa Oke dan dan lain perwira-perwira kosan telah maju mengurungnya dengan hebat. Sementara itu, murid-murid keponakan dari Tan Seng, yakni Liang Ti dan empat orang adik seperguruannya, begitu melihat munculnya para perwira musuh, segera maju menyerbu. Tiga orang membantu paman guru mereka adapun Liang Ti dan seorang adiknya membantu Tan Seng yang berada dalam keadaan berbahaya sekali. Akan tetapi kedatangan Liang Ti dan kawan-kawannya terlambat. Ketika tadi nyonya muda itu bersama mayat suaminya jatuh ke bawah, tiga batang golok yang menyambar ke arahnya itu masih dapat ditangkis oleh pedangnya. Namun bagaimana nyonya muda ini dapat bergerak dengan lincah setelah ia jatuh bersama suaminya dan dalam keadaan hati emuk, dan pikiran bingung melihat keadaan suaminya. Kembali golok-golok musuh menyerang dengan ilmu silat yang tidak rendah Tan Seng masih berusaha untuk mengelak dan menangkis akan tetapi kembali sebatang Piau menyerangnya dari belakang dan menancap pada punggungnya tanpa dapat dicegah lagi. Ia menjerit dan roboh, dihujani serangan tiga golok tajam. Tentu tubuhnya akan menjadi hancur kalau saja pada saat itu Liang Ti dan adiknya tidak keburu datang dan menyerang tiga orang itu. Pertempuran berjalan seru sekali. Tan Seng tak dapat bangun lagi. Punggungnya terluka oleh Piau beracun, demikian pula tangan kirinya dan di dalam serangan tadi, ia telah mendapat bacokan pula pada lambungnya. Dengan mandi darah dan keadaan payah, nyonya muda ini merangkak-rangkak ke arah mayat suaminya yang jatuh beberapa kaki dari tempat diarbah. Suamiku, tunggulah ceng-ceng, disiknya setelah ia dapat merabah kepala suaminya. Matanya menjadi gelap dan ia merebahkan pipinya di atas mayat suaminya yang telentang. Kemudian ia menjadi pingsan di atas dada mayat suaminya. Tan Seng yang diam-diam memperhatikan keadaan putrinya, menjadi sedih dan marah sekali melihat keadaan Tan Ceng. Disangkanya bahwa anaknya itu tentu telah tewas, maka matanya menjadi gelap. Keparat keji kalian ini. Aku Tan Seng akan mengadu nyawa dengan kalian setelah berkata demikian, kakek yang sakti ini lalu mengamuk. Kedua ujung lengan bajanya merupakan senjata yang amat ampuh dan lihai. Dalam beberapa belas gebrakan saja robohlah dua orang terwira dengan kepala pecah dan otak berhamburan terkena sambaran ujung lengan baju. Akan tetapi tetap saja ia tidak dapat maju menghampiri putrinya oleh karena Liong Kui dan Kua Sang Oke dibantu oleh banyak perwira lagi, masih mengurungnya rapat-rapat dan tidak memberi kesempatan kepada kakek lihai ini untuk keluar dari kepungan. Ada pun Liang Chi dan empat orang saudaranya yang bertempur melawan keroyokan lain perwira, juga memperlihatkan kepandayan mereka. Namun pihak perwira makin lama makin banyak jumlahnya sehingga kini selaruh pengeroyok yang berada di tempat itu lebih dari 20 orang. Dan di antara para pengeroyok itu tidak semua berpakaian seperti perwira. Enam orang di antara mereka adalah orang-orang berpakaian biasa, bahkan di antaranya terdapat seorang wanita yang bertubuh tegap dan besar, bermuka cukup manis dan mainkan sebatang golok besar pula. Wanita ini memiliki ilmu golok yang lihai sekali. Siapakah mereka ini? Bukan lain mereka adalah orang-orang Kang Owi yang termasuk golongan penjilat. Begitu melihat bala tentara Kin mendapat kemenangan, mereka ini buru-buru datang menyatakan kesanggupan mereka untuk membantu pemerintah baru. Wanita itu adalah seorang wanita sakti yang telah lama terkenal sebagai seorang tokoh Hektu, Jalan Hitam, dan karena ia merasa bahwa dirinya dimusuhi oleh banyak orang gagah, maka ia lalu mencari tempat perlindungan yang kuat pada benteng pasukan Kin. Tentu saja orang-orang seperti ini diterima baik oleh komandan pasukan-pasukan Kin, karena mereka maklum bahwa mereka menghadapi perlawanan rakyat yang dipimpin oleh banyak ahli-ahli silat yang lihai. Melihat betapa pihaknya terancam bahaya, Tanseng menjadi khawatir juga. Kalau sampai semua orang tewas dalam keroyokan itu, bukankah itu kerarti pengorbanan sia-sia belaka? Lebih baik menyelamatkan mayat nantunya dan tubuh puterinya yang terluka atau tewas itu, lalu mengajak murid-murid keponakannya melarikan diri. Pikiran seperti ini ternyata juga timbul dalam otak Liangti. Ia berseru kepada empat orang saudaranya, kalian membantu sosok membawa pergi semua dan mayat suaminya. Biar aku menahan anjing-anjing busuk ini. Setelah berkata demikian, Liangti lalu memutar pedang ia dan mainkan hoasan kiam hoat yang paling lihai. Pedang itu merupakan sinar putih bergulung-gulung melakukan serangan-serangan nekat ke arah para pengeroyokannya dan kenekatannya ini ternyata berhasil ketika seorang pengeroyok menggelundung dengan leher hampir putus. Marahlah Coakim Kiok, wanita tegak itu melihat orang yang terbunuh oleh pedang di tangan Liangti, karena orang itu adalah seorang kekasihnya. Ia mengangkat goloknya dan menyerang sambil memaki-maki, dibantu pula oleh empat orang kawannya. Akan tetapi Liangti tidak menjadi jerih, bahkan mengamuk hebat sekali berkali-kali menyuruh saudara-saudaranya cepat membantu sosok mereka menolong Tan Cheng dan mayat suaminya. Tan Cheng mengerti akan maksud Liangti dan diam-diam ia menjadi amat terharu. Murid keponakannya itu ternyata hendak mengorbankan dirinya untuk memberi kesempatan kepada yang lain-lain, agar supaya dapat melarikan diri dan menolong Tan Cheng. Ia pun lalu berseru keras dan tubuhnya berkelebat cepat ke arah gosikan. Beberapa orang perwira mengejarnya, akan tetapi empat orang murid keponakannya cepat menghadang mereka dan sebentar saja empat orang ini dikurung hebat. Dua orang adik seperguruan dari Liangti tak dapat menahan serangan pihak lawan yang banyak ini dan robohlah mereka ini. Tan Cheng, makin bingung dan pada saat itu Tan Cheng siuman dari pingsannya. Wanita ini dengan amat lemah menggerakkan kepalanya, lalu membuka matanya. Melihat betapa ayahnya dikeroyok hebat dan dua orang suhengnya tewas, timbul tenaga dan semangat baru dalam dirinya. Serentak ia melompat berdiri dan dengan pedang di tangan ia menerjang maju pula. Bukan main hebatnya nyonya muda ini. Mukanya telah menjadi kehitaman karena Pengaruh racun yang telah menjalar di dalam tubuhnya dan luka di lambungnya mengeluarkan banyak darah. Akan tetapi rasa sakit hati melihat suaminya dan khawatir melihat ayahnya dan suheng-suhengnya telah mendatangkan kekuatan baru yang ajaib. Tenaganya menjadi berlipat ganda dan gerakannya cepat dan kuat. Ia menyerang dengan nekat dan sebentar saja merobohkan tiga rang musuh. Melihat sepak terjang nyonya muda ini, para pengeroyok menjadi jerih juga. Akan tetapi, akhirnya pengaruh racun dan kekurangan darah membuat Tan Cheng roboh lagi tanpa tersentuh senjata lawan. Ia roboh sambil berseru nyaring kepada ayahnya yang masih melayani keroyokan lawan. Ayah, aku minta agar supaya Leji, anak Le, selamanya mengenakan HWAI, baju kembang, Ayahnya agar rohku dapat mengenalnya di mana-mana setelah berkata demikian, nyonya ini lalu merangkak ke dekat suaminya yang memakai baju kembang dan, menghembuskan napas terakhir di atas dada mayat suaminya. Tan Cheng tentu saja tidak tahu bahwa puterinya telah tewas, akan tetapi kata-kata ini membuat ia menahan sedu sedan yang menaik ke leharnya. Ia tahu bahwa mantunya semenjak masa kanak-kanaknya paling suka mengenakan baju kembang, bahkan setelah menikah selalu memakai baju berkembang. Agaknya karena pikiran Tan Cheng penuh dengan bayangan suaminya dan penuh kesedihan, maka ia berkata demikian, pikir kakek ini sama sekali tidak mengira bahwa puterinya itu telah mati dan bahwa kata-kata tadi merupakan pesan terakhir. Kembali dua orang murid keponakannya roboh binasa. Tan Cheng cepat mendekati Liang Ti yang masih mengamuk bagai seekor naga terluka. Orang ini pun telah menderita banyak luka sehingga bajunya telah penuh darah, tangan kirinya hampir putus di bagian siku, akan tetapi dengan penuh kegeraman, Leng Ti masih mengamuk terus dan pedangnya menyambar-nyambar hebat, masih banyak merobohkan pengeroyok. Tan Cheng yang melihat hal ini, mengambil keputusan dekat untuk bertempur sampai akhir. Biarlah kita mati semua asalkan dapat membunuh sebanyak-banyaknya, demikian pikir kakek yang gagah ini. Akan tetapi tiba-tiba Liang Ti berseru, Susiok, semua sudah tewas, tinggal kita berdua. Larilah kau, biar tecu menahan tikus-tikus ini, enak saja kau bicara. Liang Ti, kau kira aku takut menghadapi maut? Kata Tan Cheng sambil memutar ujung lengan bajunya. Juga dia sekarang dapat melihat bahwa Tan Cheng sudah meninggal, hal itu mudah dilihat dari wajah anaknya itu yang menjadi kebiruan dan matanya yang setengah terbuka tanpa bergerak. Bukan begitu, Susiok. Kau harus hidup untuk merawat cucumu dan juga, jangan lupakan anak istriku baru saja mulutnya tertutup, tiba-tiba Liang Ti mengeluh ngeri dan tubuhnya terkulai. Dadanya terpanggang oleh pedang musuh yang tak kenal ampun. Tan Cheng merasa hatinya hancur luluh, ia kagum dan terharu melihat betapa Liang Ti telah mengorbankan diri sedangkan di rumahnya masih ada anak istrinya. Ah, Liang Ti hanya seorang di antara setian banyak pahlawan-pahlawan bangsa. Kini semua pengeroyok mengepung Tan Cheng sambil bersorak-sorak karena hanya tinggal kakek ini seorang yang belum roboh. Tan Cheng hendak berlaku nekat, akan tetapi kata-kata Liang Ti berdengung di dalam telinganya. Aku harus hidup, pikirnya. Aku harus hidup demi kebaikan. Cucuku dan juga demi keluarga Liang Ti. Aku harus dapat melarikan diri. Tiba-tiba para pengeroyok menjadi kacau balau. Entah apa sebabnya, mereka jatuh bangun dan di bagian luar kepungan, banyak perwira roboh sambil memekik kesakitan. Tan Cheng melihat sinar keemasan berkelebat ke sana kemari tanpa terlihat orangnya dan hampir saja ia tidak percaya kepada pandangan matanya sendiri. Dia adalah seorang tokoh dari Hoa San Pai telah memiliki kepandayan tinggi, bagaimana ia sampai tidak dapat melihat gerakan orang? Benar-benarkah seorang manusia yang sedang mengamuk dan membantunya itu? Belum pernah selama hidupnya ia melihat gerakan pedang yang dapat menjadi satu dengan bayangan orangnya sehingga orang itu sendiri terbungkus sama sekali oleh gundukan sinar pedang. Tan Lon Hiong, tidak letas lari mau tunggu kapan lagi terdengar suara yang nyaring dari dalam gundukan sinar pedang itu. Barulah Tan Cheng teringat. Ketika ia hendak mencari mayat mantunya dan mayat anaknya, ia menjadi terkejut melihat sinar pedang keemasan itu menyambar ke arah kedua mayat itu dan tiba-tiba kedua mayat itu terangkat ke atas dengan cepatnya bagaikan terbang. Tan Lon Hiong kalau hendak mencari jenazah orang-orang gagah, harus pergi ke Guha Makam Pahlawan terdengar lagi orang aneh itu berkata, para pengeroyok telah berlari cerai berai setelah dihajar oleh sinar pedang keemasan itu, maka ketika Tan Cheng melihat dua mayat itu lenyap dibawa lari oleh orang aneh itu, ia pun segera menyambar mayat Liang Pi dan seorang murid keponakan lagi. Lalu berlarilah kakek ini keluar dari tempat itu memasuki hutan. Malam itu juga ia mengubur mayat Liang Pi dan seorang adik seperguruannya. Kemudian kakek ini lalu kembali ke tempat pertempuran tadi. Ternyata bahwa mayat-mayat pihak lawan telah semua diangkat masuk ke dalam benteng, akan tetapi mayat tiga orang murid keponakannya ditinggalkan di situ saja, bahkan telah rusak karena dihujani senjata tajam. Dengan hati penuh dendam dan haru, kakek ini lalu mengangkat. Mayat murid keponakannya, kemudian menguburnya menjadi satu di dalam hutan itu. Kemudian, Tan Seng cepat berlari memasuki hutan menuju ke kuil di mana cucunya ditinggalkan. Hampir Tan Seng tak dapat menahan peruntuhnya dua titik air matanya ketika ia teringat akan cucunya. Gop Cilang Li Anak itu telah menjadi seorang anak yatim piatu. Dan usianya baru juga tiga tahun lebih. Ia teringat akan pesan terakhir dari anaknya dan sedus eda naik ke leharnya. Bagaimana pula pesan anaknya? Bahwa Cilang Li harus selamanya memakai HWAI, baju berkembang, seperti ayahnya. Dengan hati penuh keharuan, Tan Seng melompat ke dalam kuil dan terus menuju ke dalam kamar singap batu di mana Cilang Li ditiduran oleh ibunya. Tidak terdengar suara sesuatu. Kasihan, anak itu masih tidurnya nyak, sama sekali tidak tahu nasib apakah yang telah menimpa diri ibunya, pikir kakek ini. Akan tetapi setelah ia memasuki kamar, terbelalak ia memandang ke sudut kamar di mana tadi anak kecil itu tidur. Tempat itu sekarang kosong dan tidak nampak bayangan cucunya. Cilang Li tak terasa pula ia berseru keras memanggil. Apakah anak itu berhasil melepaskan ikat pinggangnya dan keluar dari kamar? Kakek ini memeriksa di dalam kamar, akan tetapi tidak kelihatan ikat pinggang yang tadi diikatkan pada tiang. Ia lalu keluar dan mencari-cari di seluruh kuil sambil berseru berulang-ulang. Memanggil nama cucunya. Akan tetapi sia-sia belaka, tidak ada jawaban, juga tidak ada tanda-tanda ke mana cucunya pergi. Cilang Li kini panggilan ini mengandung kekhawatiran besar dan terdengar menggetar. Kakek Tan Seng benar-benar gelisah sekali. Apakah yang telah terjadi dengan Cilang Li? Sambil berlari ke sana kemari dan memanggil-manggil nama Cilang Li, kakek ini mencari di dalam hutan, membuka rumpun dan menjenguk ke dalam jurang. Sampai pagi hari bahkan sampai siang dan kembali senja mendatang, kakek ini masih saja mencari ke sana kemari di dalam hutan itu seperti orang gila. Akhirnya ia menjadi putus harapan dan menjatuhkan diri di bawah sebatang pohon, menyembunyikan mukanya di atas kedua lututnya. Ia merasa lelah sekali, lelah lahir batin, dan merasa bosan hidup di atas dunia ini. Putrinya telah tewas, mantunya mati tergantung, dan kini cucunya, harapan satu-satunya sebagai penyambung keturunan, telah lenyap pula. Siapakah yang begitu jahat menculik Cilang Li anak berumur 3 tahun itu? Tiba-tiba ia teringat akan orang aneh yang telah mencuri jenazah. Gosikan dan Tan Cheng. Apakah orang aneh itu pula yang membawa pergi Cilang Li? Mungkin sekali. Harapannya timbul kembali dan ia teringat pula akan pengorbanan dan pesan terakhir dari Liang Ti, murid keponakannya. Ah, benar, ia masih mempunyai kewajiban, yakni memelihara anak dan istri Liang Ti. Tergopoh-gopoh kakek ini lalu meninggalkan hutan dan pergi menuju ke kampung Keng An Bun, sebuah kampung kecil tak jauh dari Kaifeng. Ketika Kaisar Chen Tsung dan ayahnya, Kaisar Hui Tsung, tertawan oleh pasukan Kinbi Kaifeng, seorang pangeran berhasil melarikan diri di bawah perlindungan beberapa orang pembesar yang setia kepadanya. Pangeran ini adalah Kau Tsung yang berhasil lari ke Provinsi Honan dan kemudian mendirikan lagi kerajaan dengan ibu kota Seng Chiu di Provinsi Honan. Kemudian ia memindahkan pula ibu kota atau kota raja ke Hongkong, kerajaan Kaisar Kau Tsung ini disebut dinasti Sang Selatan. Bala Tentara Kim masih saja melanjutkan serbuannya ke selatan, akan tetapi di mana-mana mereka menjumpai perlawanan yang gigih dari rakyat jelata. Di seluruh daerah propingi Hopee dan Shansi, rakyat membentuk kesatuan-kesatuan sendiri untuk bangkit melawan bala tentara Kim, pasukan-pasukan rakyat ini bermarkas di lereng gunung atau di lembah sungai-sungai, melakukan perang gerilia dan menyerang pasukan musuh di mana saja musuh berada. Sebuah di antara pasukan-pasukan rakyat ini, yang paling terkenal adalah pasukan surban merah yang gagah perkasa. Pernah pasukan surban merah ini menyergap markas besar musuh dan membasmi seluruh penghuni markas besar itu. Kemenangan yang dicapai oleh pasukan surban merah yang gagah berani ini tidak sedikit menambah semangat perlawanan dari rakyat jelata terhadap barisan musuh. Patriot-patriot yang paling gagah berani adalah mereka yang melakukan perlawanan di sebelah utara Sungai Wongho, Sungai Kuning. Boleh dibilang hampir seluruh rakyat mengadakan perlawanan. Hal ini tidak aneh karena yang paling menderita akibat perampokan dan penghinaan bala tentara Kin adalah orang-orang utara, maka dendam dan sakit hati mereka pun lebih besar dan mendalam. Jenderal yang bertugas mempertahankan daerah Kaifeng adalah Jenderal Sungce yang terkenal gagah dan ahli dalam siasat perang. Karena melihat bahwa para pasukan patriot di sebelah utara Sungai Kuning dapat diandalkan, Jenderal Sungce lalu menyeberangi Wongho dan mengadakan perundingan dengan patriot-patriot rakyat itu dan mencari jalan bagaimana untuk dapat merampas kembali daerah yang diduduki oleh musuh. Para patriot utara yang sudah mendengar nama Jenderal Sungce, menyatakan kesanggupan mereka untuk membantu. Di antara para patriot ini, terdapat kakek Tan Seng yang terkenal gagah dan disegani oleh kawan-kawannya. Kemudian Jenderal Sungce menentukan siasat dan memerintahkan sebarisan patriot terdiri dari 7.000 orang dipimpin oleh seorang gagah bernama Onggoan dibantu oleh kakek Tan Seng untuk menyerbu barisan musuh yang puluhan ribu jumlahnya. Dengan amat gagah berani, pasukan 7.000 orang ini membobolkan barisan pertahanan bala tentara Kin dan dapat merebut dan menduduki pegunungan Taiheng. Dan di Taiheng inilah dikumpulkan barisan-barisan rakyat sampai mencapai jumlah ratusan ribu orang. Demikianlah, di bawah pimpinan Jenderal Sungce yang gagah perkasa dan pandai, barisan tertarahan dan barisan rakyat petani yang kuat itu bertubi-tubi mengadakan serangan kepada musuh dan berhasil merebut kembali daerah yang amat luas, menyelamatkan jiwa banyak sekali rakyat dan merampas kembali harta benda dari tangan musuh. Akan tetapi, sungguh merupakan catatan sejarah yang harus disesalkan. Semua usaha dan perjuangan rakyat ini sia-sia belaka. Kaisar Kaut Sung yang seperti juga kakak-kakaknya atau wayahnya berada di bawah pengaruh menteri. Menteri Durna, menteri jahat, tidak menyetujui perjuangan rakyat ini, Kaisar Kaut Sung dan menteri-menterinya terlalu takut kepada musuh dan terlalu memandang ringan kekuatan rakyat jelata sendiri. Bagi Kaisar dan para pembesar, akan lebih amanlah apabila dapat mengadakan perundingan secara damai dengan pihak musuh yang terkenal amat kuat itu. Sungguh tepat sekali ucapan seorang bijaksana di zaman dahulu yang menyatakan bahwa orang yang selalu hidup di dalam kemewahan bertabiat pengecut, berbeda dengan orang yang pernah mengalami pahit getir penghidupan. Kaisar Kaut Sung yang semenjak kecilnya hidup berenang di laut kemewahan, tidak pernah mengalami kesukaran, menjadi amat penakut dan ia merasa khawatir kalau-kalau ia akan menderita di dalam hidupnya. Untuk keselamatan dirinya sendiri ia tidak memikirkan nasib rakyat jelata. Biar rakyat dirampok habis, biar rakyat dihina, dijadikan budak belian, dibunuh, asal dia sendiri tidak kehilangan jiwa, demikianlah jalan pikirannya. Beberapa kali Jenderal Sung Che yang sudah amat tua itu mendesak kepada Kaisar untuk mengadakan ekspedisi ke utara, untuk mengusir penjajah mengandalkan bantuan rakyat di utara. Akan tetapi jangankan Kaisar menyetujuinya, bahkan Kaisar menjadi takut kalau-kalau Jenderal itu kelak di utara akan bersekutu dengan para patriot dan mengancam kedudukannya. Oleh karena itu, Jenderal yang sudah berusia 70 tahun ini bahkan lalu dicurigai dan diawasi gerak-geriknya dan dilarang melanjutkan gerakannya mengadakan pembersihan ke sebelah utara Sungai Wong Ho. Atas sikap Kaisar ini, Jenderal Sung Che yang amat setia kepada Kaisar mendapat pukulan batin yang hebat sekali. Tubuhnya yang sudah tua itu tak dapat menahan darangnya. Pukulan ini sehingga ia jatuh sakit. Dan apakah yang dilakukan oleh pahlawan ini ketika ia menghadapi saat terakhir? Ia memanggil semua pemimpin patriot, termasuk kakek Tan Seng dan dengan suaranya yang sudah lemah akan tetapi tetap menggelora, berapi api bersemangat. Ia memesan kepada mereka agar melanjutkan perjuangan dan membasmi musuh. Kemudian ketika ajalnya tiba, ia mengigau dan di dalam igauannya ini ia selalu menyebut-nyebut tentang ekspedisi menyeberangi Sungai Kuning untuk membasmi bala tentara Kin, musuhnya dan musuh rakyatnya. Bukan main hebatnya semangat kepahlawanan Jenderal ini, semangat yang patut dijadikan tauladan oleh semua orang yang bertanah air. Kakek Tan Seng sampai menumpahkan air macu ketika ia menghadapi kematian Jenderal besar itu. Kaisar benar-benar tidak dapat melihat mana pahlawan mana pengkhianat kakek ini berkata sambil mengepal tinju. Dengan hati marah kakek ini lalu meninggalkan pasukan dan kembali ke Hoasan menyusul bilan, anak perempuan Liang Ti yang telah dibawanya ke atas puncak Hoasan sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, kakek ini mendatangi rumah Liang Ti dan menemui istri dari murid keponakannya ini. Mendengar betapa suaminya telah tewas, nyonya Liang Ti menjadi amat berduka. Kemudian, ketika Tan Seng memberi nasihat agar supaya menyerahkan puterinya untuk dididik ilmu silat, ia menyatakan setuju. Demikianlah, puteri dari Liang Ti, puteri tunggal yang bernama Bilan, dibawa oleh Tan Seng ke puncak Hoasan adat punyonya Liang Ti sendiri lalu kembali ke kampung orang tuanya di mana ia hidup menjanda sambil menanti kembalinya puterinya dengan penuh harapan. Setelah kakek Tan Seng menyerahkan Bilan yang baru berusia dua tahun lebih itu kepada Suheng-Suhengnya di Kuyotian Sengsi di puncak gunung Hoasan, ia lalu turun gunung untuk menggabungkan diri dengan para patriot. Akan tetapi, perbuatan kaisar terhadap General Sungce membuat harinya menjadi tawar dan dingin. Maka kembalilah dia ke Hoasan dan membantu Suheng-Suhengnya untuk mendidik Bilan, puteri dari Mendiang Liang Ti. Sampai belasan tahun, rakyat masih mengadakan perlawanan gigih terhadap penyerbuan tentara kin. Akan tetapi, karena kaisar tidak menyetujui kenekatan rakyat yang mempertahankan daerah masing-masing, maka perlawanan rakyat itu kurang sempurna dan bala tentara kin yang banyak dibantu oleh orang-orang pandai berjiwa pengkhianat, terus mau menyerbu ke selatan. Dalam masa inilah munculnya pahlawan-pahlawan termasuk pahlawan besar Gak Hui yang tercatat dengan tinta emas dalam buku Sejarah Tiongkok. Agaknya kurang sempurnalah kalau dalam cerita ini kita tidak mengenang pahlawan bangsa yang besar ini dan mengikuti riwayatnya secara singkat sebelum melanjutkan inti cerita. Gak Hui adalah seorang keturunan petani yang sederhana dari kota Teng Jien di Provinsi Honan. Semenjak bala tentara kin menyerbu ke selatan, ia telah aktif dalam perlawanan sehingga kemudian ia diakui sebagai seorang pemimpin yang cakap. Ia adalah seorang patriot sejati yang amat mencinta tanah airnya dan yang karenanya mempunyai kebencian hebat terhadap musuh. Semua prajuritnya terdiri daripada petani-petani utara yang patuh terhadap disiplin dan peraturan yang diadakan dengan keras oleh Gak Hui. Lebih baik mati kelaparan atau kedinginan daripada mengambil milik rakyat jelata demikian bunyi sumpah mereka. Oleh karena ini barisan yang dipimpin oleh Gak Hui amat dihormat dan dicinta oleh rakyat. Di mana-mana mereka berada, mereka memantu penduduk kampung dan karenanya disambut dengan hangat oleh rakyat, dan mendapat dukungan rakyat kecil. Pasukan manakah yang takkan menjadi kuat setelah mendapat simpati dan dukungan rakyat, sumber kekuatan masa itu. Akhirnya Gak Hui dapat bergerak maju memukul pasukan musuh, dan tiba di lembah kuning di mana ia lalu menggabungkan diri lengan patriot-patriot dari pegunungan Taiheng. Juga hubungan dengan patriot-patriot lain, diantaranya di Hopi, diadakan sehingga kedudukan mereka makin kuat. Dengan kerjasama yang amat baik, mereka dapat melakukan pukulan lebih cepat terhadap musuh. Alangkah baiknya persatuan antara tentara akyat dan tentara pemerintah Song Selatan yang mempunyai tujuan satu, yakni mengusir musuh dari tanah air. Demikianlah, dalam tahun 1140 si Hakim mengalami pukulan besar dan hebat seperti yang belum pernah mereka rasakan. Pukulan ini dirasakan oleh seorang komandan tentara kin yang amat terkenal dan yang bernama Bucu, Bucu. Ia memimpin bala tentaranya ke selatan dan mula-mula menerima pukulan dari pasukan Jenderal Liuchi di Suncang Provinsi Anhui. Dalam pada itu, lain panglima kerajaan Song Selatan yakni Wulin, melakukan gempuran hebat pula pada pasukan kin di Kufeng di Provinsi Anhui. Pada saat itulah Gak Hui bergerak dan menyerbu dari siang yang dipropingi Hupeh. Dengan serangan berantai ini, bala tentara Bucu dapat dipukul hancur dan dicerai-beraikan. Barisan yang dipimpin oleh Gak Hui terus mengejar musuh. Dan setelah terjadi pertempuran hebat sekali di Anceng, propingi Honan, maka rusak dibina salah bala tentara yang dipimpin oleh Bucu. Kemenangan besar ini membangkitkan semangat para patriot. Mereka hendak mengejar terus untuk mengusir penjajah dari tanah air, akan tetapi pada saat kemenangan total berada di ambang pintu, Kaisar Kaut Sung memerintahkan penarikan mundur semua pasukan. Gak Hui, seperti lain-lain patriot, adalah orang gagah yang setia, maka tentu saja tidak berani membantah perintah dan komando tertinggi ini. Ditarik mundurlah semua tentara sehingga Bucu dapat menarik nafas lega karena terlepas daripada kehancuran total. Pada waktu itu yang memiliki kekuasaan besar di Istana Kaisar adalah Perdana Menteri Jin Kui. Perdana Menteri Durna ini bersama Kaisar merasa amat gelisah, karena mereka ini diam-diam telah mengadakan kontak dengan Bucu, pemimpin bala tentara Kim itu. Pengaruh Gak Hui yang besar terhadap rakyat dan kemenangan-kemenangannya membuat Kaisar dan Perdana Menterinya ketakutan kalau Gak Hui akan menjadi makin kuat dan bersekutu dengan patriot-patriot utara sehingga membahayakan kedudukan mereka sendiri. Maka mereka lalu memerintahkan penarikan mundur semua pasukan, bahkan memanggil Gak Hui dan lain-lain jenderal dan panglima patriotik, menggantikan kedudukan mereka dengan orang-orang sendiri. Sementara itu, Bucu mengirim surat rahasia kepada Jin Kui, menyatakan bahwa kalau Gak Hui tidak dibunuh, tak mungkin akan ada perdamaian sebagaimana yang dicita-citakan oleh Kaisar bersama Kerajaan Kin. Kaisar memergunakan kekuasaannya dan Gak Hui ditangkap. Ketika semua orang sedang terkejut dan hendak memprotes, tahu-tahu Gak Hui telah dibunuh mati di dalam penjara atas perintah Perdana Menteri. Demikianlah, secara pengecut sekali dan demi menjaga kesenangan sendiri, orang-orang yang menganggap diri sebagai pemimpin-pemimpin ini telah bersekutu dengan Kin dan negara dibagi dua. Mulai dari Lembah Utara Sungai Hui dan terusan Tasankuan di Propinggi Sengsi menjadi daerah kekuasaan Kin. Di samping itu, Kerajaan Sang Masih diwajibkan membayar upet di tahunan sebanyak 250 ribu tel terak dan dan 150 ribu kayu kain sutra kepada Kin. OO 0DW 0O 17 tahun telah lewat semenjak pahlawan gausikan tewas digantung oleh tentara Kin. Pada suatu pagi di pegunungan Tapiesan yang terletak di sebelah selatan Sungai Hui, hawa udara pagi hari itu amat dinginnya dan bagi orang-orang kaya, tentu pada hari sepagi dan sedingin itu masih amat malas meninggalkan pembaringan. Akan tetapi tidak demikian dengan kaum miskin, terutama kaum tani yang rajin. Sebelum matahari terbit, kaum tani telah meninggalkan rumah, membawa alat cocok tanam dan bagaikan tentara maju ke medan pertempuran, mereka juga berangkat ke medan juang yang bagi mereka tempatnya di tengah-tengah sawah ladang meluas. Akan tetapi, dari sebuah dusun pertanian yang berada di lareng gunung Tapiesan sebelah selatan, serombongan petani terdiri dari belasan orang laki-laki berjalan berkelompok mengikuti seorang pemuda yang berjalan di depan mereka, memasuki sebuah hutan yang penuh dengan pohon-pohon besar dan batu-batu karang yang kokoh kuat. Dari dalam hutan itu terdengar suara-suara keras menyeramkan, suara binatang-binatang hutan yang buas. Tidak mengherankan apabila belasan orang petani itu saling pandang dengan metel, terbelalak ketakutan dan biarpun hawa udara pagi itu amat dingin, mereka semua ajaknya selalu merasa gerah. Mereka berjalan di belakang pemuda itu dengan kaki selalu bersiap sedia untuk sewaktu-waktu melarikan diri dan memutar tubuh meninggalkan tempat berbahaya itu. Hanya kedua kaki mereka saja yang dipaksa maju padahal semangat mereka sudah mundur ketika mendengar suara geraman serigala dan harimau hutan. Akan tetapi, pemuda yang berjalan di depan rombongan orang-orang ini nampak tersenyum-senyum tenang dan tindakan kakinya yang ringan dan tetap itu membuat tubuhnya nampak seperti seekor singa berjalan. Langkahnya tetap, tubuhnya lurus dengan dada yang bidang. Tubuhnya tinggi tegap dan kelihatan kuat sekali dan wajahnya membayangkan kegagahan. Benar-benar seorang pemuda yang berwajah tampan dan gagah. Ia memakai topi berwarna biru dan sepatunya yang hitam terbuat daripada kulit. Yang aneh adalah pakaiannya. Celananya biru dan biasa saja, akan tetapi bajunya yang aneh. Baju itu terbuat daripada sutera halus, berwarna kuning dengan kembang-kembang besar warna merah. Di punggungnya tergantung sebatang pedang yang bersarungkan kain berselam dan gagang pedang itu nampak bersih mengkilap dengan kain ronce warna merah. Usia pemuda ini paling banyak 20 tahun, akan tetapi sepasang matanya memiliki daya yang amat berpengaruh yang membuat orang tidak berani memandang rendah kepadanya. Siapakah pemuda yang tampan dan gagah ini? Pembaca tentu dapat menerkanya, melihat dari pakaiannya yang berkembang itu. Memang benar, dia adalah Go Chiang Le putra dari Mendiang Gau Sikan, sastrawan ahli silat itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan 17 tahun yang lalu, ketika Chiang Le oleh ibunya ditinggalkan seorang diri di dalam kuil tua dan ketika kakek anak ini, yaitu Tan Seng, datang hendak mengambilnya, anak ini telah lenyap tak meninggalkan bekas. Siapakah yang menculik anak itu dan siapa pula yang mencuri jenazah Gau Sikan dan istrinya secara demikian anehnya? Yang melakukannya adalah sepasang iblis manusia yang disebut di kalangan Kang Ong Tiantai Sian Mo, sepasang iblis bumi langit, dua orang tua yang luar biasa dan aneh sekali. Mereka ini di waktu mudanya merupakan dua orang penjahat yang ganas sekali, sepasang saudara kembar yang memiliki kepandaian luar biasa tingginya. Boleh dibilang hampir seluruh cabang persilatan telah didatangi oleh sepasang saudara kembar ini dan di setiap perguruan silat mereka mengacau, menantang ketuanya untuk mengadakan tibu dan merobohkan mereka. Tak seorang pun tahu dari mana asalnya sepasang manusia seperti iblis ini dan juga tidak ada yang tahu siapakah yang mengajar ilmu silat selia itu kepada mereka. Sebetulnya kalau orang melihat keadaan mereka, yang jarang sekali terjadi karena gerakan mereka memang cepat laksana bayangan iblis, mereka itu tidak kelihatan seperti iblis. Kedua kakek ini berpakaian serupa, pakaian pendekta tao yang panjang berwarna kuning keemasan dengan jenggot panjang dan rambut kepala digelung ke atas seperti umumnya para tosu memelihara rambut mereka. Juga wajah mereka tidak buruk atau nampak jahat, hanya sepasang neti mereka saja yang bersinar kocak dan seperti matu kanak-kanak yang nakal. Yang menarik adalah persamaan kedua orang itu. Sukarlah bagi orang lain untuk dapat membedakan. Yang tertua di antara sepasang iblis kembar ini disebut Tian Lomo, iblis ketua langit, hal 59,60, 61,61.62. Yang tidak ada, yang dipakai pada saat terakhir oleh gosipan. Juga Chi Yang Le mendengar penuturan guru-gurunya tentang kedua orang tuanya, maka seringkali anak ini mengunjungi dua tengkorak di depan untuk duduk di dekat rangka-rangka ayah bundanya. Bagi Chi Yang Le, ruangan yang gelap dan penuh rangka manusia itu merupakan tempat yang menyenangkan. Sering kali ia bicara seorang diri ditujukan kepada kerangka-kerangka ayah bundanya, sehingga kalau orang lain melihatnya berhal demikian, tentu ia akan dianggap seorang yang miring otaknya. Betapapun gagah perkasanya Tian Teh Siang Mo dan betapapun banyaknya ilmu yang mereka miliki, akhirnya setelah melatih dan menggembeleng Chi Yang Le selama 16 tahun lebih, habislah semua kepandayan mereka diturunkan kepada Chi Yang Le. Murdku, kata Tian Lomo ketika menyatakan kepada muridnya bahwa pemuda itu telah tamat belajar, semua ilmu silat yang kami miliki, telah kami ajarkan semua kepadamu bahkan sedikit ilmu surat juga telah kau pelajari. Usiamu sudah 19 tahun lebih, maka sudah sepantasnya kalau sekarang kau turun gunung untuk mewakili kami menebus dosa. Hanya ada satu macam ilmu pukulan yang belum kau pelajari, ialah ilmu pukulan yang sedang kami ciptakan berdua, yang disebut Tian Teh Siang Mo Chi Yang Huat. Ilmu pukulan ini sedang kami sempurnakan, sedikitnya makan waktu setahun lagi baru sempurna. Ilmu pukulan ini amat berbahaya, muridku dan agaknya akan melebih semua ilmu silat yang telah kau miliki. Akan tetapi, biarlah kelap saja kami ajarkan kepadamu. Terima kasih telah menonton!